halo halo guys gua dapet ini lagi nih bro dapet servisan mobil tapi posisinya mogok dia entah kenapa lumayan jauh sih yuk kita tengokin kenapa tuh mobil bisa sampai nggak mau jalan lagi Oke Oke guys sampai ketemu nanti di lokasi guys ini mobil ini saya curiga ini pompa bensinnya ini ini di starter kemudian di sini nggak keluar air nggak keluar minyak nih ini ada di sini nih yang ada kita lihat kalau di starter keluar airnya nih yang ini kelihatan nggak nih yang ini yang masuk ke sini kalau misalkan keluar bensin berarti ini ini pompa bensin yang bermasalah guys Oke kita langsung buka tank aja karena pompanya ada di dalam tanki harus buka tanki di kolom Oke guys nih disini pompa bensinnya kita cek aja buka dulu baut-baut ini ya oke bautnya udah kebuka semua kita coba buka sayang bensinnya balikin dulu oke ikutnya bauk nanti kita tes hidupin pakai aki ini yang ada disini nih bro kita tes coba dulu nah ini penampakannya kita tes pakai strum langsung dari aki oke jangan kebalik merah hitam pasti positif dan negatif ini pasti positif kita coba pakai kabel yuk oke kita tes ini kabel positif kita tempel disini ini negatif bergerak gak ya dia bergerak tapi gak kenceng lemah bro kita ganti aja soalnya ini gak getarannya kurang sebentar ya gak ada sedotannya gak nyedot ini udah gak bertenaga dia oke berarti kita ganti ini dulu ganti kompa dulu guys kita beli dulu ke toko oke guys ini udah beli yang baru kita coba lihat perbandingannya kita pasang soket dulu oke guys kita tes wah kenceng langsung loncat yang tadi kan lemah banget tuh tuh liat tuh liat tuh liat kenceng oke langsung kita pasang kita pasang oke guys ini udah terpasang rapi udah masuk lagi ke dalam tempatnya sekarang kita pasang ke ini thank you oke dan kita pasang langsung ke atas mobilnya ya ya oke guys thank you udah terpasang rapi di depan juga udah rapi ini udah rapi maksudnya selangnya udah dimasukin lagi sekarang kita coba starter kita bisa hidup apa belum udah langsung nyala oke guys jadi begitu kita saatnya pulang kerjaan sudah selesai jadi begitu guys kalau misalkan mobil mogok kita cek dulu bensinnya ngalir atau enggak kalau misalkan gak ngalir lanjut ke apa ke si kringnya kalau si kringnya putus kemungkinan di motornya gitu guys kalau misalkan bensinnya ngalir kemungkinan di apinya baru kita cek apinya kalau misalkan gak ada apinya kita urut lagi dari mana sumber apinya pokoknya begitu aja berurutan gitu guys oke gitu aja untuk video saat ini saya mau pulang mau istirahat jangan lupa like komen dan subrek ya guys thank you selamat menikinnya selamat menikinnya selamat menikinnya